Sementara itu, Saudara, sebagai bentuk kepedulian, seorang dokter di Kota Kediri dengan ikhlas membantu promosi digital puluhan UMKM secara gratis. Diharapkan dengan adanya foto sampul produk tersebut, ekonomi UMKM dapat bangkit meski di tengah pandemi corona. Di tengah kesibukannya menjadi dokter, Zainal Adisa Putra masih meluangkan waktu untuk membantu sesama. Warga Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri ini mempromosikan puluhan produk UMKM melalui foto produk. Sejak bulan Juli lalu, ia bersama tiga rekannya memutuskan untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak pandemi corona. Bukan membantu secara finansial, melainkan dari segi pemasaran digital. Bapak dua anak tersebut melihat di masa pandemi corona ini, banyak konsumen yang beralih ke media sosial untuk berbelanja makanan atau kerajinan. Hal itulah yang mendorong pria 44 tahun tersebut mulai mengajak pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital tentunya secara gratis. Proses pemotretan produk ini hanya memanfaatkan barang-barang bekas seperti kardus, kayu, serta karung koni. Sementara itu, para pelaku UMKM hanya perlu mengirimkan produknya untuk difoto dan dibuatkan video. Setelah selesai proses pemotretan, foto dan produk UMKM akan dikirim kembali ke pemiliknya. Tidak hanya itu, Zainal juga mempromosikan makanan dan kerajinan UMKM tersebut di media sosial. Jadi, kegiatan ini sebetulnya adalah inisiasi dari teman-teman fotografer kediri juga. Beberapa fotografer, mereka ingin membantu UMKM yang terdampak di masa pandemi ini. Jadi, mulai bulan Juli sampai bulan Agustus, kita sudah mengadakan sekitar 3 kali. Jadi, sekitar total ada 36 UMKM, baik yang kuliner maupun yang kerajinan, sudah kita beri pembelajaran tentang foto produk dan juga kita kasih, kita fotokan untuk produk mereka. Selama satu bulan berjalan, Zainal Adisaputra telah membantu lebih dari 36 pelaku UMKM di kediri. Selain membantu pemotretan, Zainal juga memberikan pelatihan bagi para pengusaha mikro. Zainal berharap apa yang ia lakukan dapat membantu meningkatkan omset penjualan produk UMKM, sehingga ekonomi di tingkat mikro dapat kembali pulih dan bergeliat. Terima kasih.